Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala hawla wa la quwata illa billah Kembali kita lanjutkan program Baca buku Fikih Mu'amalah Kita masuk di sesi tentang Artikel Islam Kasus kita pada sesi kali ini adalah tentang Wasiat Agar tanah diwakafkan Namun ternyata ada ahli waris yang menolak Ahli waris tidak Ingin wakaf itu direalisasikan Jadi pertanyaannya Nenekku rahimahullah punya wasiat Agar tanah dia diwakafkan Namun Dua dari enam ahli waris menolak Menjadikan wakaf dan mereka ingin dibagi Perlu diketahui ini adalah Tanah perkebunan bagaimana cara yang sesuai Menurut agama Dengan kondisi seperti ini Nah poin pertama Yang perlu diperhatikan boleh wasiat wakaf Dan direalisasikan Sepertiganya Kalau lebih dari sepertiga Naka itu nanti tergantung dari izin Ahli waris Dalam mausuh Afiqiyah Ini dikatakan Menurut jumhur mayoritas ulama Kecuali wakaf yang masih menggantung Artinya Seperti dia mengatakan Kalau saya meninggal dunia Maka tanah ini diwakafkan kepada orang-orang yang fakir Maka wakafnya sah Karena ini merupakan amal kebaikan Yang disyaratkan dengan adanya kematian Sehingga kalau Ada orang wakaf seperti itu Kalau saya meninggal Nanti tanah ini diwakafin Maka itu dianggap wasiat wakaf Sehingga Perlakulah hukum wasiat Tinggal dilihat Apakah harta wakaf itu Sepertiga dari total harta Atau lebih Kalau sepertiga dari harta Maksimal Itu boleh direalisasikan Tapi kalau lebih Dari sepertiga harus izin Kepada Ahli waris Apa dalilnya Boleh menggantungkan wakaf Dengan kematian Dan itu terhitung wasiat Umar bin Khattab Itu berwasiat Di antara wasiatnya adalah Ini apa yang diwasiatkan oleh Hamba Allah Umar bin Umar Amirul Muminin Kalau terjadi suatu kematian Bahwa Kebun ini Menjadi sodakoh Artinya menjadi wakaf Berdasarkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini dikenal Di para sahabat Dan tidak ada yang mengingkari Sehingga menjadi kesepakatan Kedua Ahli waris Ini berarti untuk ahli waris Harus melaksanakan wasiat orang Yang meninggal dari harta Dengan batasan Sepertiga Dari harta waris Jadi kalau memang wasiatnya Kurang dari sepertiga Ya sudah Ditunaikan Ya Dilaksanakan Dan Ibn Kasir Dalam tafsirnya mengatakan Utang didahulukan Jadi kalau memang ada utang Bayarkan utangnya Baru kemudian wasiat Dari harta warisan Dan ini sudah menjadi Kesepakatan para ulama Jadi Mimba diwasiatin Yusibiha Audain Maka kita tinggal lihat Nanti peninggalan Dari si nenek anda Kalau memang Tanahnya tidak sampai Sepertiga Dari harta waris Ya sudah Berarti tanahnya Harus menjadi wakaf Seperti yang sudah Dia wasiatkan Tapi kalau memang Tanah itu lebih dari Sepertiga waris Ya maka Tanahnya diwakafkan Berapa Sepertiganya Setelah itu tergantung Ahli waris Keputusannya gimana Mau diwasiatkan semua Atau tidak Kalau yang nerima Di antara mereka Berarti Laksanakan wasiat Kalau beliau tidak Mempunyai warisan Kecuali tanah ini saja Ya berarti Yang sepertiganya saja Yang dijadikan wakaf Lalu kemudian Sisa dibagikan Kepada ahli waris Dan tidak boleh Bagi ahli waris Menghalangi Pelaksanaan wasiat Dalam batas Sepertiga Jadi kalau memang Itu tanah Tidak sampai Sepertiga Harus dilaksanakan Dan ahli waris Tidak boleh menolak Apa yang dia ambil Dari harta wasiat Itu adalah bentuk Pengkhianatan Itu bentuk kecurangan Ahli waris lain Dapat mengandukan Masalah ini Ke pengadilan Untuk kemudian Dari pihak Pemerintah Atau dari pihak Hakim Memaksa Orang yang menolak Pelaksanaan wasiat Tadi Itu yang kita bisa Bahas pada sesi Kali ini Semoga Dipahami Dan anda boleh bagikan Video ini kepada Rekan-rekan anda Ajak mereka join Dalam komunitas Baca buku setiap hari Demikian Semoga Bermanfaat